Halo sahabat kembali lagi dalam pembahasan seputar SEA Games Mobile Legends Untuk hari ketiga dipertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina yang pastinya dinantikan semua peminat Mobile Legends Dan ini adalah salah satu pertandingan yang akan menjadi penentu siapa yang akan lolos menuju ke grand final dan siapa yang akan Turun ke lower breaker dan akan bertemu dengan Singapura Seperti yang kita ketahui Singapura telah mengalahkan timnas Malaysia dengan skor yang begitu sengit yaitu 2-1 Kita masuk langsung ke dalam pembahasan antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina di match yang pertama ini Timnas Indonesia dan timnas Filipina melakukan pertandingan yang begitu sengit Mulai dari awal hingga akhir game Dan ini adalah momen dimana R7 lagi dan lagi 1 vs everybody Kalau yang kemarin kita bisa melihat R7 yang esmeraldanya menggocek ulti dari pemain Malaysia Dan kali ini kita akan melihat R7 nge-dive sendirian Yang pastinya membuat para penonton dan para caster senam jantung Karena dengan skill yang begitu luar biasa dari dari Masya seorang R7 Dia berhasil menamatkan base dari timnas Indonesia dan dia hampir mendapatkan maniak Tapi sayangnya di game yang pertama ini Indonesia masih kurang beruntung dan harus setup lagi Karena di game pertama adalah milik dari timnas Filipina Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan di game yang kedua nanti Timnas Indonesia bisa mengembalikan keadaan dan bisa memenangkan di game dan lolos ke grand final Demikian ini adalah aksi heroik dari seorang R7 yang bisa menahan base sendirian yaitu 1 vs everybody Semangat terus timnas Indonesia bawalah emas untuk kita semua Indonesia jaya 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 Terima kasih telah menonton